Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua bertemu kembali bersama lensa objektif pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melakukan eksperimen sederhana mengenai asam basa suatu larutan sebelumnya apakah kawan-kawan sudah mengetahui apa yang dimaksudkan asam basa jika belum mengetahui dan ingin mengetahui maka tonton video ini sampai selesai baik kawan-kawan semuanya di depan saya ini sudah ada 3 jenis larutan yang berbeda yang pertama ada larutan sabun atau air sabun kemudian yang kedua ada minuman rasa jeruk ini minuman saset untuk mereknya tidak saya sebutkan kemudian yang ketiga ada air gula atau larutan gula ini saya buat dengan menggunakan gula pasir nah nanti saya ingin menguji ketiga larutan ini dengan indikator yang telah saya siapkan dengan tujuan ingin mengetahui apakah ketiga larutan ini memiliki sifat asam atau basa nah oleh karena itu langsung saja kita mulai percobaan sederhana ini baik kawan-kawan semuanya di depan kita ini sudah ada alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan sederhana ini nah ini yang pertama sudah ada air sabun kemudian ada minuman saset rasa jeruk untuk mereknya tidak saya sebutkan mohon maaf dan yang terakhir ini ada air gula nah ketiganya ini akan saya uji coba menggunakan dua indikator yang saya sediakan dengan tujuan untuk mengetahui sifat dari larutan tersebut apakah ketiganya merupakan larutan asam atau ketiganya merupakan larutan basa atau mungkin diantara ketiganya berbeda-beda ada asam dan ada basa oleh karena itu saya telah menyiapkan dua indikator yang berbeda yang pertama adalah indikator kertas lakmus atau litmus ini ada dua jenis berdasarkan warnanya ada kertas litmus berwarna merah dan ada juga kertas litmus berwarna biru nah kedua kertas litmus ini memiliki perbedaan pada saat dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam atau basa untuk kertas litmus berwarna biru ini ketika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basa maka akan warnanya akan tetap atau tidak terjadi perubahan warna sedangkan ketika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam maka kertas litmus berwarna biru ini akan berubah menjadi merah nah kemudian yang kedua kertas litmus berwarna merah ini nanti kita akan masukkan ke dalam tiga larutan jika larutan tersebut berwarna merah maka kertas litmus ini akan tetap merah atau tidak terjadi perubahan warna akan tetapi jika kertas litmus ini dimasukkan ke dalam larutan yang memiliki sifat basa maka kertas litmus ini akan berubah menjadi warna biru sehingga kita bisa membedakan dari ketiganya apakah sifatnya asam ataupun basa nah selanjutnya yang harus kita ketahui pula bahwa sebenarnya sifat asam dan basa suatu zat tersebut akan sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh nilai pH dari zatnya atau dari larutan tersebut nah oleh karena itu saya juga menyediakan indikator universal ini sebagai nanti indikator uji asam basanya karena indikator universal ini bisa mendeteksi bukan hanya sifat asam basa tetapi bisa mendeteksi nilai pH dari suatu zat atau larutan tersebut nah kawan-kawan semua yang harus diketahui selanjutnya bahwa pada dasarnya sifat asam basa suatu zat itu ditentukan oleh nilai pH yang dimiliki oleh zat senyawa atau larutan tersebut nah seperti yang kita ketahui ini nah di pH indikator universal ini ini skala pH tersebut tercantum dari 0 sampai 14 nah untuk larutan yang sifatnya asam ini memiliki pH di bawah 7 berarti dari 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya nah adapun untuk larutan yang sifatnya basa ini memiliki nilai pH di atas 7 berarti rentangnya dari 8 sampai 14 kemudian untuk basa yang untuk basa semakin besar nilai pHnya maka sifat basa suatu larutan atau zat tersebut akan semakin kuat artinya semakin tinggi nilai pHnya maka bisa dikategorikan semakin kuat pula basanya sehingga nanti kita kenal ada yang istilahnya basa kuat dan basa lemah nah adapun basa lemah berarti semakin kecil nilai pHnya berarti sekitar 8 itu akan disebut dengan basa lemah 8, 9 nah kemudian untuk sifat asam sendiri ini kebalikannya semakin kecil nilai pH maka dikategorikan ke dalam asam kuat tetapi semakin besar nilai pHnya maka sifat keasamannya akan semakin lemah nah sehingga kalau kita lihat rentang dari pHnya ini semakin besar berarti mendekati angka 6 maka itu akan dikategorikan sebagai asam lemah tetapi semakin kecil nilai pHnya itu akan dikategorikan memiliki sifat keasapan yang kuat seperti contohnya adalah larutan yang memiliki nilai pH 1 nah itu nanti dikategorikannya ke dalam asam yang kuat nah kawan-kawan semuanya kita akan mempersiapkan uji asam basa pada ketika larutan ini selamat menikmati 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 pertama kita lihat dari minuman saset rasa jeruk tersebut ini adalah kertas lakmusnya dan ini adalah percobaan menggunakan indikator universal tadi nah kalau kita lihat pada kertas lakmus berwarna biru disini di minuman rasa jeruk ternyata yang biru berubah menjadi merah sedangkan yang merah warnanya tetap bisa kita simpulkan bahwa nah bisa kita simpulkan bahwa kertas nah ada pun pada air gula kita lihat disini ini pada kertas lakmus merahnya terjadi sedikit perubahan warna tetapi masih merah ya masih kemerah merahan sedangkan kertas lakmus birunya ini tetap berwarna biru nah oleh karena itu untuk yakin untuk meyakinkan kita lihat indikator universalnya nah indikator universal ini setelah kita lihat dan kita cocokkan larutan ternyata nilai PH nya ini adalah 7 nah larutan yang memiliki nilai PH 7 ini disebutnya larutan netral artinya tidak basah ataupun tidak asam nah sehingga kita bisa melihat disini pantas saja disini warnanya ini masih tetap merah dan disini masih tetap biru gitu ya meskipun itu ada sedikit kebiru-biruan bisa jadi itu ada kontaminan dari lainnya apakah dari alat yang saya gunakan ataupun dari tangan yang saya gunakan tadi nah tapi setelah diuji menggunakan indikator universal ternyata PH nya 7 dan itu menunjukkan bahwa sifat dari larutan air gula ini bersifat netral bukan asam bukan basah nah sedangkan pada air sabun kita lihat indikator kertas lakmusnya ini yang biru tetap biru kemudian yang indikator kertas lakmus berwarna merah ini cenderung kebiru-biruan nah cenderung kebiru-biruan seperti ini nah setelah kita uji menggunakan indikator universal ternyata menunjukkan nilai PH 9 ini artinya sifat dari air sabun ini adalah sifat basah tetapi basahnya adalah basah lemah basahnya adalah basah lemah dan ini mungkin salah satu disebabkan karena air sabun yang saya gunakan ini menggunakan ataupun terlalu encer ya terlalu encer tidak pekat sabunnya karena saya gunakan ini hanya beberapa tetes air sabun air sabun cuci tangan kemudian saya lalutkan kembali dengan air bening atau air biasa nah sekian kawan-kawan percobaan sederhana mengenai sifat asam basah ini dan semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk mendukung channel ini selalu tonton terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh